Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah penyu. Penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ukuran panjang adalah antara 80 hingga 150 cm dan beratnya dapat mencapai 132 kg. Ini adalah pinguin. Pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memiliki ciri ujung moncongnya yang bentuknya seperti tombak panjang. Selain itu, bentuk tubuhnya juga ramping dengan memiliki sirip perut yang panjang serta adanya sirip punggung yang panjang dan besar seperti layar. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan crustacea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah gurita. Gurita bertubung lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin merupakan salah satu spesies laut dalam yang langka. Memiliki kulit berwarna merah muda dengan ciri khas moncong yang memanjang serta rahang protrusibel dan mengandung gigi seperti kuku yang bisa menonjol keluar. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah hue sirip hitam atau black tip reef shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama.